Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh Sagittarius Sun, Moon, dan Rising untuk berode dari tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2022. Oke, reading kali ini akan dipokuskan ke dalam segi pekerjaan, bisnis, dan keuangan jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Sagittarius, yang pertama kartunya 3 tongkat terus Queen of Pentacles 4 cawan 4 koin 6 cawan Wheel of Fortune Judgment dan terakhir 8 cawan dan tema utamamu Ace of Wands. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu Knight of Pentacles. Oke? Oke. Sagittarius, kartu Knight of Pentacles. Nah, kartu ini biasanya melambangkan seseorang yang penuh dengan perencanaan, ya. Nah, seseorang yang bergerak dengan sangat hati-hati sekali ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan, ya. Jadi, ceritanya memang Sagittarius untuk minggu ini bisa dikatakan sebagian besar dari kalian mungkin lagi berusaha keras untuk menyusun sebuah rencana. Lagi mempersiapkan sebuah rencana dengan sematang mungkin sebelum ingin bergerak maju ke depan sebelum ingin mengejar tujuanmu masing-masing. Misalnya, kalian itu lagi mempersiapkan rencana, nih. Rencana mungkin ada yang lagi rencana pindah kerja, rencana untuk resign dari sebuah pekerjaan, ya. Rencana untuk mencari pekerjaan yang baru, rencana untuk buka usaha baru. Bisa juga mungkin bagi yang sedang menjalankan bisnis, ya, kalian itu lagi menyusun rencana untuk apa? Untuk meningkatkan omset penjualan dan lain sebagainya. Jadi, intinya bisa dikatakan kalian itu lagi fokus untuk menyusun sebuah rencana penting dalam minggu ini. Dan pikirannya itu sangat tajam, Sagittarius, di sini. Ada kartun Queen of Swords, si Ratu Pedang. Jadi, artinya kalian itu lagi fokus banget, nih. Fokus untuk mencapai sebuah tujuan, fokus untuk mempergunakan kecerdasanmu ketika ingin menyusun sebuah rencana. Artinya, kira-kira seperti itu. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartun Knight of Cups dan The Tower. Oke, jadi ceritanya, Sagittarius, akhir-akhir ini ada beberapa dari kalian yang baru saja mengalami sebuah perubahan yang cukup besar. Ya, perubahan di lingkungan kerja, perubahan dalam bisnis yang sedang kamu bangun, dan lain-lain. Ini sudah terjadi belakangan ini, teman-teman. Ya, jadi ada suatu hal yang berubah. Akhir-akhir ini. Dan kalian itu terpaksa harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jadi, di sini kalian itu lagi menggunakan intuisimu dengan cukup baik ketika mengalami ataupun menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ya, bisa juga bisa dikatakan dengan kartu The Tower ada perubahan sudut pandang. Jadi, cara berpikirmu terhadap orang-orang di kantor, ya, cara berpikirmu terhadap situasi pekerjaan dan bisnis baru saja berubah belakangan ini, teman-teman. Ya, dan perubahan tersebut membuat dirimu harus terpaksa menyesuaikan diri. Dengan kartu Knight of Cups, gunakan intuisimu untuk mengambil keputusan selanjutnya. Ya, oke. Jadi, intinya dengan kartu Knight of Pentacles, aku lihat untuk minggu ini kalian itu lagi ingin merencanakan suatu hal, membuat rencana dengan sematang mungkin sebelum mengejar sebuah tujuan. Ya, dan tema utamamu kartunya ini, Age of Wands, satu tongkat, yang melambangkan motivasi baru, semangat baru. Jadi, artinya memang secara umum, bisa dikatakan dalam minggu ini, Sagittarius, kalian itu lagi punya semangat baru. Jadi, semangat barumu tiba-tiba muncul kembali, ya, lebih mudah bagi dirimu untuk bangkit kembali dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi, minggu ini semangatmu tiba-tiba muncul begitu saja. Ya, misalnya mungkin semangat baru untuk bekerja, mencari uang, ya, semangat baru untuk mencari pekerjaan yang baru, ya, untuk membangun bisnismu kembali, dan lain sebagainya. Jadi, cukup bagus energinya. Ya, jadi untuk minggu ini, semangat tiba-tiba muncul dalam dirimu untuk mencapai sebuah tujuan, dan rencanakan semuanya. Sagittarius, jangan terburu-buru. Knight of Pentacles, pergunakan waktumu untuk merencanakan hal-hal yang lebih mendetail sebelum dilakukan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Jadi, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu, ya. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu 3 tongkat dan Queen of Pentacles. Jadi, artinya di awal minggu, teman-teman, beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk sekali untuk kerja keras. 3 tongkat. Kartu ini melambangkan expansion, pertumbuhan, perluasan, dan kerja keras. Jadi, artinya memang di awal minggu, kalian itu siap untuk lebih kerja keras. Kerja keras memberikan hal-hal yang terbaik untuk apa? Untuk mendapatkan tujuanmu masing-masing dalam dunia materi. Queen of Pentacles. Jadi, kalian itu lagi kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk membangun usahamu sendiri, membangun bisnis, ya, meningkatkan omset penjualan, dan lain-lain. Jadi, kalian itu siap untuk kerja keras banting tulang di awal minggu, teman-teman. Ya, dan ingat, ada semangat baru. Ace of Wands. Jadi, semangat baru tiba-tiba muncul dalam dirimu untuk melangkah maju, untuk mendapatkan hal yang terbaik, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 6 cawan dan Wheel of Fortune. Jadi, artinya di awal minggu, ada beberapa dari kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah. Masalah-masalah yang sudah lewat. 6 cawan. Kartu ini melambangkan masa lalu. Jadi, kalian itu lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah terlebih dahulu sebelum bergerak maju. Misalnya, mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah di kantor, masalah pekerjaan yang pernah tertunda selama ini, ya. Menyelesaikan masalah dengan orang-orang di lingkungan kerja, masalah dalam bisnis, dan lain-lain. Jadi, kalian itu lebih fokus untuk menyelesaikan masalah di awal minggu. Dan kalian itu ingin berubah secepatnya. Wheel of Fortune. Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 4 cawan dan 4 koin. Jadi, artinya, teman-teman, di akhir minggu nanti ada beberapa dari kalian yang lagi menunggu kabar informasi yang sangat penting. 4 koin. Kartu ini melambangkan proses penantian. Misalnya, mungkin ada yang lagi menunggu nih kabar dari perusahaan, menunggu kabar dari ruangan kerja, ya. Bisa juga mungkin lagi menunggu kabar dari rekan bisnis, dari customer-mu, dan lain-lain. Jadi, intinya ada sebuah berita informasi penting yang sedang kamu nantikan di akhir minggu. Jadi, perlu untuk bersabar. Soalnya, kenapa? Di sampingnya ada kartu 4 cawan. Jadi, artinya, hatimu itu lagi kurang puas ketika menantikan informasi tersebut. Mungkin berita tersebut, mungkin agak tertunda, agak delay, ya. Agak terlambat datangnya, sehingga nantinya akan membuat dirimu itu agak kurang puas hatimu. Jadi, hatimu itu lagi kurang puas, Sagittarius, di akhir minggu. Ketika menantikan sebuah berita baru, ya. Jadi, perlu untuk ekstra bersabar. Di bawahnya ada kartu judgment, dan 8 cawan. Jadi, artinya memang ada sebuah keputusan yang sangat tepat yang akan kamu lakukan di akhir minggu untuk apa? Untuk move on. Melangkah maju, menuju ke masa depan. 8 cawan. Jadi, pandanganmu itu lagi tertuju banget ke masa depan, Sagittarius, di akhir minggu. Lagi fokus untuk merencanakan, nih. Kira-kira apa yang perlu dilakukan seminggu, 2 minggu ke depan. Jadi, pikiranmu itu tertuju ke masa depan. Fokus untuk merencanakan sesuatu hal dengan lebih baik, ya. Hampir sejalan dengan kartu night authentic study. Oke, disini kan itu lagi hati-hati banget menyusun sebuah rencana dengan sangat detail, terutama di akhir minggu. Jadi, ada sebuah keputusan yang terbaik yang akan kamu lakukan. Mungkin keputusan mengenai bisnis, keputusan mengenai pekerjaan yang sedang kamu lakukan selama ini. Jadi, ada semangat baru, nih, teman-teman. Untuk minggu ini secara keseluruhan. Semangat baru untuk mengerjakan pekerjaan di kantor. Semangat baru untuk mendapatkan, mengejar tujuanmu masing-masing, ya. Jadi, apapun itu memang perlu untuk tetap semangat dan jangan menyerah, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Disini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan, ya. Jadi, sebentar. Oke. Oke, kita lihat kartunya apa. Sebagai tambahan aja, ya. Yang pertama, kartunya ini, oke. The Fool. Dan satunya lagi. Ini. Oke, kartu Strength. Cukup menarik energinya. Jadi, artinya memang untuk minggu ini ada beberapa dari kalian yang akan menggunakan metode baru, cara baru. The Fool. Ketika ingin mendapatkan tujuanmu masing-masing. Ya, The Fool. Bisa, mungkin begini. Kalian itu lagi menggunakan cara baru, nih. Metode baru untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor. Ya. Menggunakan cara baru ketika berbicara dengan atasan, dengan bos. Ya. Bisa, mungkin menggunakan cara baru ketika ingin meningkatkan, memperbaiki omset penjualan. Ya, mungkin lagi menurun akhir-akhir, nih. Jadi, intinya memang ada sebuah cara-cara baru, teman-teman, yang akan kamu pergunakan untuk mendapatkan tujuanmu masing-masing. Jadi, ada semangat baru. Semangat untuk apa? Untuk mencoba menggunakan metode baru dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu Strength. Jadi, artinya hatimu itu memang lebih sabar, teman-teman, dalam minggu ini. Mampu lebih bersabar ketika menghadapi lingkungan pekerjaan. Ya. Suasanya di tempat kerja. Mampu bersabar ketika ingin menyelesaikan selangkah demi selangkah pekerjaanmu menggunakan kesabaran ketika ingin mencari uang dan lain-lain. Jadi, hatimu itu memang luar biasa sabar sekitarius untuk minggu ini, ya. Oke? Oke, teman-teman. Guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.